Yang ingin saya luruskan, hari ini orang Islam ini kalau udah cerita pahala dosa, pahala dosa, jengkel. Pengkujulkan lain cerita pahala dosa, pahala dosa. Seolah-olah kita beramal seperti bisnis dengan Allah. Kita itu beramalku ikhlas, lillahi ta'ala. Ah, omong kosong. Sedekah 100 ribu aja gemeternya 2 jam. Kenapa kamu gemetar baru sedekah? Kok gemetar? 100 ribu! Apa nggak berpahala? Apa nggak berpahala dia? Berpahala dia! Beramal dalam Islam itu tiga tingkatan. Berapa? Catat, besar-besar. Berapa? Tiga tingkatan. Yang paling rendah beramal karena takut neraka. Itu jangan dihina. Itu harus ridho. Beramal karena ridho. Belum kelas kita. Belum kelas kita, solat tahajud aja dua rokaat, 17 kali nguap kok cerita ridho. Belum kelas kita. Adakah orang yang beramal ridho? Ada, sahabat. Radhiallahu anhum. Ajma'in, sahabat-sahabat nabi digelar. Radhiallahu anhum. Ajma'in. Surat tahu bahaya 100. Kita ini beramal yang paling rendah. Takut neraka. Wa'in kuntum fi raybim mimma nazzalna ala abdina, fa'atubi suratim mimmithlih. Wa'da'u syuhada'akum min dunillah, in kuntum sadiqin. Fa'in lam taf'alu walan taf'alu, wa'atta'u fattakun narallati wa'quduhan nasu al-hijaruh wa'iddat lil kafirin. Kalau kamu ragu dengan Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini, kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad. Bikinlah kamu satu surah yang semisal gak bisa. Panggil semua sekutumu untuk buat satu surah. Nggak bisa. Semisal daripada Quran. Dan pasti kamu gak bisa melakukannya. Maka karena itu takutlah kamu kepada neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Jadi beramal takut neraka itu perintah Allah surah al-Baqarah. Awal ayatnya. Ya ayuhanna su'budu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhi naminkablikum la'allakum tat-takut. Hei orang manusia. Sembah Tuhanmu. Yang telah menjadikan kamu dan orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Takutlah kamu dengan neraka itu. Menyembah Allah itu karena takut dengan neraka. Perintah Allah. Tapi itu tingkat paling ringan, paling rendah. Tapi selamat. Di akhirat selamat. Hambakan dirimu kepada Allah. Dengan takut neraka. Itu perintah Allah di surah al-Baqarah. Selamat. Selamat. Tapi rendah. Yuk zinah yuk. Aku sih kepingin. Tapi aku takut neraka. Tidak jadi. Selamat gak? Selamat. Ayo nyolong yuk. Ya si, aku sih kepingin. Juga nyolong. Tapi aku takut neraka. Selamat gak? Selamat. Yuk joget yuk. Untuk penyanyinya jogetnya kayak ulat bulu disiram bensin. Satu rumah sakit ini pegawai kita udah joget semua nih. Ayo kita joget yuk. Aku sih kepingin banget. Tapi aku takut neraka. Udah selamat itu. Dan itu ditulis di Quran. Jangan kalian hina. Peramal kok takut neraka. Peramal itu harus ridha Allah. Belum kelas kita. Takut neraka aja belum. Kalau kita beramal karena takut neraka. Gak mencuri takut neraka. Gak berzinah karena takut neraka. Gak korupsi karena takut neraka. Melaksanakan sholat karena takut neraka. Tutup aurat karena takut neraka. Setahun, dua tahun, tiga tahun, lima tahun mungkin naik imannya. Karena beramal soleh iman, yazid, yazid, yazid naik. Dia sampai kepada tingkat kedua. Beramal karena mengharap sorga. Kok kayak bisnis aja. Memang Allah menawarkan bisnis. Di Quran. Maka saya kadang-kadang mendengar ada ustaz rama. Jangan beramal, jangan takut neraka. Beramal karena mengharap sorga. Jadi beramal karena apa? Kalau ridha Allah, belum kelasmu. Di manakah Allah menuliskan kita beramal karena mengharap sorga? Di surat As-Sof. Surat As-Sof. Ya ayyuhal ladhina amanu hal adullukum ala tijaroh. Hai kamu orang beriman. Maukah kutunjukkan kepadamu sebuah bisnis? Hal adullukum ala tijaroh. Maukah kau kutunjukkan sebuah perniagaan? Tijaroh. Berniaga sama Allah. Berbisnis sama Allah. Tunjukum min azabin alim. Bisnis ini akan menyelamatkan kamu dari neraka. Kamu gak usah takut lagi neraka. Bisnis menyelamatkan diri neraka. Kepada Allah. Modalnya apa? Tuk minu nabillahi wa rasuli. Yakinlah sama Allah wa rasul. Jangan lakin sama yang lain. Kerjanya apa? Kerjanya. Modalnya yakin sama Allah wa rasul. Pekerjaannya bisnisnya. Dengan susah payah pakai hartamu dan dirimu. Disebut harta dulu. Hartamu dan dirimu. Bisnis kepada Allah wa rasul dan rasul dan rasul dan rasul dan rasul dengan pekerjaan yaitu mengeluarkan harta dan diri kita untuk agama. Itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Upahnya apa? Wa yagfir lakum zunubakum. Dosa kamu diampuni. Mana takut neraka lagi orang gak berdosa kok. Wa yudakhil kum janat. Dan kamu akan dimasukkan ke syurga. Wah. Ada kok janji bisnis sama Allah. Nah kalau setahun, dua tahun, tiga tahun, sepuluh tahun. Beramal karena mengharap syurga. Karena mengharap untung. Nanti satu tingkat lagi naik. Beramal karena ridho. Ini yang paling tinggi. Ditulis di Quran surah Al-Fajr. Ya ayya Tuhan nafsul mutmainna turji'i. Wahai orang yang nafsunya sudah tenang. Jiwanya sudah tidak bergolak. Saya tanya guru tafsir saya. Ciri-ciri orang yang nafsulnya mutmainlah bagaimana? Guru saya bilang, lihat daun sama duit sama aja. Dibawa orang segepok daun. Ini apa? Daun. Tiba-tiba dikeluarkan dari tas duit segepok. Ini apa? Hihi duit. Ah belum. Tapi kalau dia lihat ini. Duit. Sama nadanya dengan lihat daun. Ini orang mutmainna. Kok kamu gak bergetar lihat duit segepok? Duit manfaat hanya dengan izin Allah. Daun bermanfaat hanya dengan izin Allah. Kadang-kadang daun lebih bermanfaat dari duit. Mana mungkin daun lebih bermanfaat dari duit. Daun kelapa diambil kultur jaringannya. Jadi kerapa hibrida. Dijual sepohon berapa. Satu daun bisa puluhan ribu pohon. Dengan kultur jaringan satu daun kelapa. Dia bisa untung ratusan juta. Jangan kita menghila daun. Duit. Berapa banyak orang duitnya? Seratus miliar gak bisa apa-apa. Gak bermanfaat duitnya. Kenapa? Kena stroke. Bengkok. Mobilnya sepuluh. Yang naik supir yang membantunya. Dia naik kursi roda. Gak manfaat. Pembantunya masak sup untut. Dia gak boleh makan. Pembantunya masak semur daging. Dia gak boleh makan. Kolesorol tinggi. Pembantunya bikin sup kepiting. Dia gak boleh makan. Dia cuma boleh makan bubur. Pakai rebus bayam. Di blender. Gak pakai garam. Persis muntah kucing. Ini orang yang mutmainah. Ngerti seperti ini. Datangilah Tuhanmu dengan ridho. Dan kamu akan menjadi hamba Allah yang diridhoi. Syaratnya beramal bisa karena ridho. Napsunya mesti mutmainah. Kalau model kayak kita. Lihat perempuan joget aja masih ngences. Takut neraka aja udah syukur. Betul gak? Ridho. Bergabunglah kamu bersama hamba-hambaku. Yang sama-sama nafsurnya sudah mutmainah. Masuk surga lah bersama-sama orang-orang yang diridhoi juga. OOD Tuhanmu dengan harus orang-orang yang diri yearna. Terima kasih. Terima kasih.